Halo Oh iya, sorry Maik, maik. Mika, Mika Engga, emang sebenernya merintang asli Maik lagi, take lagi Aman Ayo, udah? Nggak, ini nggak bahas TB ya Ya, bahas TB Bas, kemaran Di bola, kita nemenin Asik, seneng lah Ya, seneng banget karena Lihat antusias dia, dia sangat tidak suka sepak bola Dia anak basket banget, tiba-tiba Karena gue yang main, dia bener-bener menikmati Karena kan biasanya kalau aku nonton Klub yang aku suka Dia suka nemenin, tapi dia ngantuk, kayak nggak ngerti Cuman kemarin aku lihat cuplikan-cuplikannya lagi Dia udah kayak excited Seru, terus aku kayak, kok kamu nonton gimana sih? Apa, sampai kayak seneng gitu Iya, ternyata seru banget ya Ngerti? Nggak ngerti, tapi Rela panas-panasan juga? Wah, itu parah banget, panasnya Makanya aku sempat kayak, aduh Awas, kan kulit dia sensitif, jangan sampai kebakar gitu Cuman ya, seneng banget lah Merasa, and you happy gue Makin sayang, makan cinta Ini berarti sudah kasih hadiah? Belum kasih hadiah juga Cuman kemarin kita udah diner Karena tiba-tiba jadlo suping dia libur Terus kayak, yaudah makan malam Makan malam Oke, menyikapi artnya sudah 3 tahun Kemarin udah diner banget, obrolan apa sih Artnya kalian dari berdua itu sendiri? Ada urbunan apa? Serius? Langsung kesitu ya, to the point Enggak, obrolan Ya, paling saling Saling Interveksi dari setahun yang udah kita jalanin Terus harapannya ke depan Cuman kalo untuk sampai kayak bahas Target 3, belum sih Karena emang kembali lagi Kita sama-sama pengennya tuh Sama-sama akhirnya sudah yakin Kalau kita sanggup, kita yakin Kita sudah dewasa dalam hal finansial Dalam hal berkeluarga Dan berpasangan gitu Itu sih Dan Lebih ringan sih pengennya kemarin tuh Jadi gak terlalu berat juga pembahasannya Karena si Tanya lagi syuting Jadi memanfaatkan waktu juga Karena supaya ada represi tinggi tuh si Tanya Jadi kita bener-bener enjoy diri Makasih Pas sama Kiki sama aku Lu tau gak sih waktu kecil? Lu tau gak sih waktu kecil? Lu tau gak? Tanya Kikinya aja langsung Ya dulu gue waktu kecil itu Jujur Aktif banget anaknya Jadi gak terlalu fokus Tanya Kikinya langsung aja Tapi sempet deketin juga Ini lagi Jaman-jaman cinta muncul Dulu tuh waktu kecil gue aktif banget Setiap di lokasi Itu pemain cewe semua Saya bercandain Saya godain Emang Emang anaknya Takilan gitu Tapi gak ada niatan Godain Gak pernah pacaran gue dulu sama sekali Pacaran pertama kali gue umur 17 Cuman dia bercanda-bercanda Iseng-iseng aja Terus lalu kayak Gue goda-godain ke main-main Tapi karena masih kecil Dulu so ganteng lah gue pokoknya intinya Tapi dulu gak pernah cerita Yang Babes bilang Gak terlalu fokus Jadi kalo asal Kiki Brili Tanya Kiki dan Brili Tapi tau kan Kedepatan mereka dulu Gak fokus gue nya Maksudnya terlalu pecicilan Jadi gak terlalu Gak terlalu Terus gak suka gosip Gak suka yang kayak Cie-cie Gak suka Malah Makin pacaran makin gue godain dulu Waktu kecil Karena iseng doang Tiba-tiba FBP gue Gak dikasih orang lagi Bener-bener lagi scroll-scroll Ada ngomongin gue aja Apa iya gue godain dulu Ya gue bilang Aduh Dibahas gak ya ini sama situ Gak lah untungnya Gak lah untungnya dia kayak Biasanya Berarti dulu lu gak sadar Pernah godain Prili Sangkin banyak yang sih gue nge-nge-nge Enggak Dulu gue bercanda-bercanda doang Tipenya yang Kaki-kaki yang gimana sih Yang bocah so ganteng Yang kayak Dan orangnya cuekan Gue gak tau malu gitu Jadi kayak Setiap orang Temen cewek Yang baru kenal Yang udah lama kenal Pasti gue yang kayak Cantik banget sih Gak mau aku sama gue Gitu-gitu Tapi padahal Dan mereka tau Konteksnya itu gue bercanda Bukan yang sering Tapi bikin baper malah ya Ya kalo baper kan bukan salah Tapi Bapes dulu ngeliat Prili gimana sih? Prili temen yang baik lah Dulu kita seni terembar gitu Dia sangat Apa ya Seru lah Di lokasi Banyak Komen-komen lain juga seru Jadi fun Baik-baik Sampai sekarang baik Cuman gue udah lama Ya Soal rapan Prili yang sekarang Kalo dulu kan sering Gak kerja Sekarang malah jadi Kayaknya Gak ada HR Yang terbaik lah Pastinya buat Prili Sekarang kan Kiki juga udah Ada pasangan Prili Kok gue jadi bahas Kikinya juga Sorry Ulang 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 Buat Prili ya Semoga yang terbaik lah Dia orang baik gitu Pasti Pasti akan mendapatkan yang terbaik Terima kasih ya mas Oke Terima kasih Terima kasih Enggak udah Itu udah dibahas tadi kapet Udah dibahas tadi Udah dibahas Udah dibahas Ulang Belum Berita Kalo ini soal film atau gak Kalo kamu suka berada diinginan juga Nih Kalo ini gimana sih cara kamu Misalnya suka Nangis Atau bisa diatur Karena kan kalo film itu Kayak apa Seperti apa Apa Kalian semua diatur Pastinya butuh pendalaman Dalam karakter Dan juga ya Kalo dibilang acting itu gampang Engga sama sekali Acting itu Lumit Dan lumayan susah Kita bener-bener melalui Proses reading Melalui itu blocking, kita juga mendalami si karakter itu, menciptakan si karakter itu, itu tuh rumit. Paling susah mungkin pas adegan apa sih? Jujur gue paling susah tuh adegan kaget sama ketakutan. Nah tapi kalau misalnya lihat acting atau film kan yang paling sekarang mungkin cewek itu adalah Prilly nih. Nah Prilly kan suka sukses sebelum bintangi kayak dia adegan protagonis of ya, antagonis of ya. Kamu melihat mungkin film Prilly? Ya, bagus-bagus semuanya filmnya dari Prilly. Dan dari temen-temen yang lain, aktor-aktor, aktor-aktor muda yang lain juga sangat-sangat membanggakan nama Indonesia. Semoga bisa keep strong kitanya semuanya. Asik kita kayak gue di bawah aja. Maksudnya temen-temen semua yang berkarya dalam movie, supaya film Indonesia bisa terus meningkat kualitasnya dan juga. Oke, kasih.